Info banjir di Sumatera Selatan hari ini Banjir kembali melanda Kabupaten Ogan Komering Ulu, Oku, Sumatera Selatan Sedikitnya 5 kecamatan terdampak serta 1 rumah hanyut dan 2 jembatan putus diterjang banjir pada hari ini tanggal 23 Mei tahun 2024 Akibat peristiwa tersebut ribuan rumah terendam hingga setinggi 2 meter serta beberapa rumah warga dan jembatan hanyut 5 kecamatan tersebut yakni Kecamatan Ulu Ogan, Kecamatan Lengkiti, Kecamatan Pengandonan, Kecamatan Semidang Aji, dan Kecamatan Batu Raja Banjir bandang menerjang kawasan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Sumsel akibat air sungai Ogan meluap pada Kamis Dinihari tanggal 23 Mei tahun 2024 Manajer Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Ogan Komering Ulu Gunalfi mengatakan sungai meluap akibat hujan deras turun dengan intensitas tinggi Saat ini ketinggian air mencapai 1 sampai 2 meter kami masih terus melakukan pendataan Semoga tidak ada korban jiwa, kata Gunalfi Sementara, menurut Devi, warga desa pusar, Kecamatan Batu Raja Barat, ia terpaksa mengungsi karena rumah yang dihuninya terendam banjir mencapai 2 meter Air cepat sekali meninggi hingga masuk ke dalam rumah, sehingga tidak banyak barang berharga yang bisa diselamatkan Ucap Devi, menurut dia, bencana alam kali ini lebih parah dibandingkan banjir yang terjadi pada awal bulan lalu yang datang secara tiba-tiba Kalaksa BPBD Oku, Januar Effendi melalui Koordinator Dalops BPBD Oku Gunalfi saat dikonfirmasi membenarkan terjadinya banjir di hulu Sungai Ogan Sejauh ini ada 5 kecamatan yang terdampak, tapi kita masih mendata, ucapnya, Kamis, tanggal 23 Mei tahun 2024 Sementara, untuk jumlah rumah yang terdampak banjir masih dalam proses pendataan Di Kecamatan Ulu Ogan ada 2 desa, yakni Desa Kelumpang dan Desa Gunung Tiga Di sana ada 1 rumah warga hanyut, sambungnya Lalu di Kecamatan Lengkiti, juga terdampak banjir cukup tepatnya di Desa Negeri Ratu Di sana jelas dia ada 2 jembatan putus diterjang banjir tadi malam Desa Negeri Ratu Jembatan Beton dan Jembatan Gan Pung putus, saat ini air sudah surut, jelasnya Lebih jauh diungkapnya di Kecamatan Pengandonan, ada sebanyak 5 desa Yakni Desa Tanjung Sari, Desa Tansi Lontar, Desa Kesambirata, Desa Gunung Liwat, dan Desa Gunung Kuripan Untuk di Kecamatan Semidang Aji ada 5 desa yakni Desa Suka Merindu, Desa Tanjung Kurung, Desa Sukarame, Desa Batanghari, dan Desa Nyiur Sayak Disebutnya, saat ini dari BPBD Oku masih melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan desa terkait dampak banjir Sejauh ini air semakin meninggi, tim kita masih melakukan evakuasi dan pendataan di lapangan Untuk Kecamatan Batu Raja Barat juga terdampak, di Desa Batu Kuning beberapa rumah juga terendam pungkasnya Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, ketemu lagi dengan saya, Alisa Gopinyus Hari ini tanggal 23 Mei, dari budang 4 cuaca terpantau Ada Mendung guys Oke Sekian dari saya, semoga banjir jenis Sumatera Selatan Bila aku sudah surut Dan semoga bagaimana yang terdampak banjir diberi ketabahan dan kesabaran Amin ya beramin Oke Lanjut video saya ke ini Melihat ikan ternak Nah ini Kemibitan di kolam Sampur, ikan hias Sampur, ikan hias Lepas saja disitu Disitu loh ya Disitu dia belum tahu Dua tahun dia Sampur, ikan hias Dua tahun di setiap Dua tahun di setiap Terima kasih. Terima kasih.